Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, Salam sejahtera kepada PLH Dirut, Dr. Rolly Simanjutak Dr. Direktur, Dr. Tri, saya lihat Sahabat saya, Dr. Mahmat Anung Safak Selamat di Klaten, ya, Dr. Zainal Abidin Dan teman-teman sekalian ya ini rumah saya Fatmawati masih rumah saya jadi saya diundang kemana-mana saya mikir kenapa enggak rumah saya saya masih rumah saya inti permasalahan tentang MKDK itu apa dan SIPIM Profesi saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah medical council di seluruh dunia ini sangat penting karena kedepannya kita akan antisipasi ke arah globalisasi di bidang kesehatan maupun kedokteran jadi yang paling tua itu tentang konsip kedokteran itu bermula latar belakangnya itu di Inggris pada tahun 1841 mereka mengadakan sensus terhadap semua dokter di sana itu ada di waiting room ada yang mau masuk itu tolong diadmit terus 1841 tahun tersebut semua dokter di England dan Scotland di Inggris lah pokoknya ternyata didapatkan hasil di mana sepertiga dokter tersebut tidak layak sebagai dokter unqualified dan kedokterannya mereka hanya tingkat vokal belum nasional misalkan kalau dia lulusan Aberdeen hanya berlaku untuk Aberdeen dan sekitarnya dan untuk di Glasgow hanya Glasgow sekitarnya untuk London dan sekitarnya jadi waktu itu tahun 1841 belum bersifat nasional nah pada tahun 1858 kita masih zaman penyajahan ya Raktur Victoria saat itu bersama Parlemen Inggris itu mengusulkan untuk mengadakan namanya Undang-Undang Praktek Kedokteran atau istilah mereka Medical Act pada tahun 1858 sehingga setiap dokter harus secara nasional melakukan register ini pada tahun 1858 itu keraturannya disinilah mulai berdiri konsil kedokteran United Kingdom saya ambil ini karena ini dampaknya ke seluruh negara kemanual bekas jajahan Inggris terdiri 167 negara dan ini penting buat kita pelajari meningkat negara kita dikelilingi oleh negara-negara bekas jajahan Inggris yang dianud sistemnya sistem angloseksion seperti Singapura Brunei Malaysia Australia New Zealand dan Myanmar juga makanya kita pelajari sejarah mereka nah setelah diterbitkan Medical Act atau Undang Praktek Kedokteran pada tahun 1898 dokter pertama yang dicopot gelar dokternya itu adalah yang menjadi sejarah pada tahun 1860 namanya Richard Organ ya sehingga dicopot gelar dokternya ya nah satu abad kemudian baru mereka berhasil karena nuansa politik ya tentang Medical Council di sana baru bisa berhasil menerbitkan yang namanya standar pelayanan kedokteran pada tahun 1995 edisi pertama ya ini satu abad kemudian kita bersyukur di Indonesia itu cepat dalam tempoh 6 tahun sudah muncul SPK walaupun tidak sempurna ya inilah edisi pertama ya bukunya Good Medical Practice tahun 1995 kemudian 18 tahun kemudian tahun 2013 direvisi diamanemen sehingga keluarlah SPK tingkat kedua atau Good Medical Practice edisi kedua tahun 2013 yang terdiri pada empat pilar nah kita lihat sejarahnya ini nah yang paling tua sebetulnya itu dari negara kota Glasgow di negara bagian Scotland mereka mulai tahun 1599 tentang konsil kedokteran sama MKDKI di sana kalau istilahnya ya itu Medical Board dan Discipline Board pada tahun 1599 kita waktu itu 1596 di zaman Majapahit ya mereka sudah ini sejarahnya sampai ini sejarah sampai 1999 selanjutkan inilah tentang konsil kedokteran di negara Inggris ya mereka merayakan pada ulang tahun ke-25 kemudian kuliah pertamanya yang menjadi sejarah yaitu satu abad kemudian pada tahun 1950 yaitu tentang Terapotic Arts yang diberikan lecture oleh Dispractic Teacher saat itu yang diterbitkan tahun 54 sedangkan saya selaku dokter anak di Kolegium anak saya juga mempelajari sejarah mereka mereka baru berhasil mendidikan namanya Royal College Association of Pediatrics tahun 1988 sedangkan kita tahun 60-an sudah ada Kolegium dan ini sistem pendidikan kedokteran mereka berdasarkan hospital based dengan ada dua tahap untuk postgraduate medical education training yaitu dokter spesialis di tingkat layanan primer maupun sekunder karena mereka perbedaan dengan negara kita negara kita university based mereka hospital based saya lanjutkan nah itu negara inggris dengan yang diangnut oleh 167 yang tadi saya ceritakan di negara manual sistemnya sekarang pertanyaannya bagaimanakah dengan negara-negara Amerika Utara Amerika Utara tiga negara yaitu Kanada Amerika Serikat dan Meksiko mereka ada perjanjian namanya Toronto Notes pada tahun 2016 sehingga dokter-dokter sana atau dokter spesialis melalui dua kali ujian yaitu first part MCQ ujiannya dan US Standard Medical Registration tahap dua inilah di sana secara Amerika Utara sistemnya saya lanjutkan dari kedua perbandingan itu kita lihat bagaimana kita di Indonesia selanjutnya nah di Indonesia ini saya akan ulas sedikit mengenai sistem kesehatan sistem kesehatan itu di setiap negara itu intinya sama tiga pilar yaitu bagaimana kebijakan itu ditegakkan kemudian mengenai sistem pembiayaan atau finance budget dan layanan services untuk Indonesia regulasi di bawah Kementerian Kesehatan sedangkan alat dan obat-obatan menjelat badan sedangkan pembiayaan di kita dan melangkah menuju universal coverage karena kita sudah tanda tangan di WHO jeneva jadi kita memakai sistem namanya JKN Kesehatan Nasional yang diselanggarakan melalui BPJS dengan sistem pembiayaan melalui INATBG atau INATRG dimana untuk pembiayaan di dalamnya Indonesia mengandung sistem klinis kosing metodologi ini ada 21 cara metodologi tentang pembiayaan salah satu yang diandung Indonesia adalah CCM yang sangat penting CCM itu CCM itu singkatan clinical costing metodologi jadi kata kuncinya ada klinis yaitu kita profesi dokter sedangkan mengenai layanan dilihat dimensi tempatnya apakah rawat jalan rawat inap atau emergency begitu juga mengenai profesi apakah dokter spesialis dokter umum dokter di spesialis dokter di umum maupun bidan perawat penata dan sebagainya serta waktunya nilai yang itu diberikan berbeda apakah dalam badan akut emergency atau elective begitu juga caranya nah tiga dimensi ini inilah yang dinamakan di seluruh dunia yang dinamakan sebagai sistem kesehatan nah sistem kesehatan itu ada yang harus ada namanya health assessment di Indonesia namanya riskerda ini alhamdulillah negara kita sudah melakukan health assessment yang sekarang dalam restra kemenkes yang baru dengan kabinet Jokowi 2 baru dicantumkan namanya national health accounts ini artinya anggaran pemerintah untuk diberikan kepada setiap individu warga negara Indonesia dalam setahunnya berapa anggarannya nah ini baru disusun dalam rencana strategis tahun ini yang belum selesai kita Indonesia ini salah satu termasuk satu-satunya negara yang belum mempunyai national health accounts Malaysia Singapura Brunei sudah lama ada Thailand sudah ada sejak tahun 1998 Vietnam 2004 dan yang terakhir adalah Laos dan Kamboja 2 tahun yang lalu jadi kita baru mulai merantang tentang national account itu dalam kabinet pemerintahan Jokowi kedua ini dalam Kementerian Kesehatan yang baru diluncurkan tanggal 12 Agustus tahun 2020 ini nah ini ini namanya tiga pilar sistem kesehatan nasional dimana setiap perubahan regulasi maupun pembiayaan maupun layanan dikasi perubahan tersebut melalui namanya health technology assessment health technology assessment nanti akan kita bahas kaitannya dari mana membuat kebijakan dari segi input proses outcome sebagainya nah kalau kita lihat undang-undang praktek keterperan tahun 2004 nomor 29 coba dilihat pasal 5 dari tujuannya itu persis betul dengan apa yang dilakukan di Inggris yaitu medical act tahun 1858 yang telah di alam bandemen 1983 tentang general medical council united kingdom yaitu ini saya tanyakan yang menyusun undang-undang partai kedokteran tahun 2004 waktu itu teragak ahlinya saya tanyakan mereka mengakui mengambil ruhnya itu persis dari Inggris yaitu medical act 1858 yang terdiri pada satu yaitu protecting the people mengindungi masyarakat kedua menjaga dan meningkatkan kompetensi atau mutu pelayanan dokter guiding the doctor yang ketiga empowering the profession ini persis sama di undang-undang protect dokteran pasal 5 dengan apa yang ada di general medical council itu nanti kita akan bahas dari segi profesi ini bagaimana mengenai input ya proses output dan impact atau dampaknya terhadap masyarakat maupun sistem konteksional ini secara terjelas di seluruh negara begini nah kita tarik ini kita lihat di Indonesia input ini dalam sumber daya manusia dokter yaitu dalam pendidikannya yang dilakukan di Indonesia mengikut sistem pendidikan nasional kedokteran yang diselenggahkan di bawah tanggung jawab kementerian pendidikan dan diselenggahkan oleh universitas dan fakultas base berbeda dengan negara luar yang hospital base nah jadi disini ya input ini standar pendidikan yang ini merah ini input dan setelah lulus dokter atau dokter spesialis disini outputnya dua ini ya merah misalkan mengesalkan standar pendidikan dan registrasi STR ini dua ini adalah tugas dari ini konsil kedokteran Indonesia nah tentang konsil kedokteran Indonesia itu ada sebagaimana di undang-undang nomor 29 tahun 2004 saya gak akan bacakan nomor 1 sampai 10 ya disitu jelas sudah ya nah yang penting adalah disini yang kemarin sempat ribut yang 6.5 tentang keanggotaan persyaratan pengaruh saya tidak akan bahas tapi yang saya akan bahas mengingat kita akan di negara ASEAN dan Asia Pacific itu tentang globalisasi institusi kesehatan dan kedokteran yaitu mengenai ini pendidikan dan pelatihan dokter dalam raka kompetensinya sesuai pasal 2728 dimana dilaksanakan sesuai tanda pendidikan profesi tanda pendidikan profesi ini dibuat oleh kolegium dan ini lagi yang penting kita mengejar SKP melalui CPD itu harus dilakukan oleh yang terorganisasi terakretasi organik profesi ini yang belum ada di kita sehingga nanti ini bila tercium oleh orang luar asing yang akan masuk sekarang sudah lagi ribut-ributnya tentang boleh mendirikan orang asing rumah sakit maupun dokter-dokter asing masuk ke Indonesia titik lemahnya kita adalah CPD CPD yang dikatakan oleh profesi itu belum terakretasi yang sudah terakretasi itu hanya baru rumah sakit dan program studi sedangkan CPD-nya kita belum dilakukan oleh organisasi profesi ini salah satu titik lemah kita saya lanjutkan nah yang ini tadi saya tarik yang tadi sudah diterangkan yang input ini ya merah sistem pendidikan ulang lagi ini ini oleh KKI sedangkan bagaimana impact atau dampaknya terhadap masyarakat mengenai layanan si profesi dokter tersebut terhadap sistem kesahatan nasional maupun terhadap masyarakat inilah salah satu tugas dibebankan kepada MKDKI tentang disiplin profesi sehingga ruang lingkup kemulangan MKDKI dalam dampak impact kemasyarakat disiplin nasional meliputi kalau saya susun sebagai rumah ya begini supaya jaminan kesehatan terserenggara dengan baik dengan pelayanan yang bermutu yang terdiri pada empat pilar yaitu tentang keselamatan passion passion safety efektivitas tindakan sesuai kebutuhan passion atau passion need serta efisiensi biaya dan pembiayaan melalui sistem inasi biji begitu juga tentang penugasan klinis orang dokter kewenangan klinis dokter dan daftar klinis di rumah sakit atau daftar menu di rumah sakit ini bisa menyelesaikan kasus sampai tuntas apa saja dan dokter-dokternya melaksanakan pelayanan kedokteran sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang terdiri pada PPK terlalu kasus PPK yang bersuduh tindakan dan buktinya dalam implementasi kepasien secara terintegrasi melalui klinik kepat semuanya ini diselanggarakan harus melalui tata kelahan rumah sakit yang baik dan tata kelahan klinis yang baik juga hospital governance dan clinical governance bukan medical staff by law itu sangat berbeda medical staff by law adanya itu di KARS dalam rangka rumah sakit itu yang dianggap oleh negara tiga negara Amerika Utara sedangkan kita berbeda yang ada di undang-undang kita adalah undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2009 yaitu namanya tata keluar rumah sakit dan tata keluar klinis inilah wilayah dari kemenangan disipin profesi oleh MKDKI saya lanjutkan waktu serah terima saya sebagai ketua MKDKI periode dari ini dari 2016 tanggal 15 saya diserahkan yang belum selesai kasusnya adalah sejumlah 142 kasus ini termasuk saya kaget waktu itu diserahkan yang belum selesai ada 142 kasus dimana kasus-kasus yang belum selesai tersebut terdiri pada tahun 2013 21 kasus 2014 37 kasus 2015 47 kasus dan 2016 37 kasus inilah kasus-kasus yang diserahkan kepada saya pada tanggal 15 tahun 2016 dan saat itu sistem penanganannya masih belum rapih dan belum teratur tata kelolalnya terdiri pada 29 langkah sehingga ini sangat birokratis sekali sehingga lambat penyelesaiannya oleh karena itu kita membuat strategi MKDKI untuk periode 2016 2021 yaitu membuat sistem MKDKI yang terdiri pada satu tata kelola MKDKI dua aktivitas nah artinya aktivitas disini bagaimana kita mengambil keputusan apakah ada pelanggaran disiplin kedoktan atau tidak karena belum ada saat itu sehingga waktu itu kita mempelajari dan memodifikasi namanya kombinasi sistem Anglo-Section Anglo-Section itu sistem yang diaduk di negara Inggris dengan 167 negara negara yang bergabung dalam negara persemakmuran atau kemanual dan Cambridge Model yaitu tiga negara Amerika Utara Kanada Amerika Serikat dan Meksiko dan sesuai amanah undang-undang peraturan berdasarkan evidence-based sehingga kita membuat proses itu pengambilan kita lihat adalah duty of care dari seorang dokter yaitu performance kemudian breach of duty komponennya yaitu kompetensi si dokter tersebut kemudian possession yaitu errornya apakah aktif latent error atau near miss dan bagian itulah dikatakan sama dengan negligence atau kelalaian atau pelanggaran disiplin nah inilah yang kita lihat di duty of care performance soalan dokter itu bila diadukan kita lihat kita ukur kita measurement dan kita nilai assessment dan kita lakukan peningkatan atau pembinaan dari mutu profesi tersebut sedangkan kompetensinya kasus yang diadukan kita lihat minimal ada tujuh ini bagaimana yang bersangkutan menegakkan diagnosis nanti saya terangkan tujuh ini aja dulu dengan metodologi melalui namanya threshold metodologi nah ini setelah kita adopsi sistem angkot section itu kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia ya kita lihat undang-undang Indonesia nomor 2019 yaitu lembaran negara mengenai penyusunan mengenai peraturan dan perundangan di Indonesia dan juga undang-undang peraturan sehingga yang tadi duty of care itu kita terjemahkan sebagai tugas dan kewajiban dokter itu sesuai dengan undang-undang peraturan pasal 44 sampai 51 dan peraturan menteri kesehatan 1438 tentang standar pelayanan kedokteran sedangkan kehulangan klinis itu kita ambil dari undang-undang rumah sakit pasal 35 dan peraturan presiden nomor 77 tahun 2015 pasal 17 18 dan peraturan menteri kesehatan 155 tentang penyerahan komite medik tentang kewangan pengisian profesi dokter sedangkan mengenai harm atau possession atau harm kita lihat dari segi patient safety atau keselamatan pasien sesuai undang-undang protect dokter sesuai undang-undang rumah sakit pasal 43 dan peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2017 sebagaimana sebelumnya nomor 16 91 tahun 2011 mengenai keselamatan pasien mengenai pengenanggaran risi keindahan atau kelalaian yang kita aneh adalah undang-undang protect dokteran pasal 5 sampai 70 dan juga undang-undang nomor 36 tenaga kesehatan persan 49 yang itu boleh mendanai kita kita danain apa kita ujungnya sama pembicaranya gitu bisa di unmute gak nah ini saya bagi yang tadi itu nah sekarang bagaimana implementasinya ini ini kedengaran gak ya halo dengar dengar saya fokus sekarang kejadian pengaduan mengenai kasus-kasus di rumah sakit kenapa saya titik berat di rumah sakit karena hampir 95% yang diadukan ke kita maupun ke pengadilan 95% itu kejadiannya di rumah sakit dan melibatkan profesi dokter spesialis maka saya fokus ke rumah sakit mengenai tugas dan kewajiban dan kewajiban klinis singkatnya adalah ini saya rangkum di sini dua ini yaitu dalam bentuk namanya PNPK yaitu pedoman nasional praktek kedokteran yang disesuaikan dengan sumber daya fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut apakah rumah sakit kelas A B B pendidikan C atau D dan yang kita lihat sedangkan PNPK itu dikeluarkan oleh organisasi profesi dan disesuaikan oleh Menteri Kesehatan nanti saya bahas ya nah ini namanya kalau di rumah sakit masuk ke rumah sakit masuk ke manajemen rumah sakit jajaran dirut direksi dan kepala instalasi namanya standar prosedur operasional atau SOP ini untuk manajemen administrasi ya sedangkan untuk profesi namanya bukan SOP namun namanya PPK ya panduan praktek klinis panduan praktek klinis ada dua yaitu tata laksana kasus dan prosedur didakan nah profesi ini tiap profesi mempunyai kekhasan masing-masing apakah PPK anak PHT anak spesi dan sebagainya itu berbeda dan profesi misalkan bidan perawat yang lainnya PPK mengenai pemasangan NGT pemasangan infus injeksi obat-obatan itu PPK dari perawat dan ini buktinya ke pasien dalam bentuk yang namanya klinik pathway empat poin ini dalam rangka keselamatan pasien kita lihat di sini yang penting yang empat poin ini harus ada nah kalau salah satu saja dari empat ini misalkan PNPK belum diterbitkan atau sumber dayanya tidak menunjang kebijakannya rumah sakit SPO belum ada atau tidak lengkap dan PPK profesinya juga tidak lengkap dan tidak ada implement inilah yang dinamakan itu komponen dari latent error nah latent error ini bila tidak segera dimenai akan terjadi namanya sistem error nah bila berlangsung terus menerus sistem error ini maka akan terjadilah di rumah sakit tersebut namanya sistem failure sedangkan si profesinya dokternya atau perawatnya itu namanya active error nah bila ada latent error sudah pasti ada active error nah bila latent error dan active error terjadi sudah pasti akan terjadi yang namanya KTD kejadian tidak diharapkan atau tidak diinginkan dan KTD ini akan masuk nanti ke langgaran disiplin dan atau kelalean yang repot itu kalau kelalean karena akan masuk ke bidana ini skemanya untuk di rumah sakit implementasinya lanjutkan nah ini saya fokus disini tentang bagaimana pengambilan keputusan kita dari duty of care duty of care yang sini y4 komponen ini selalu ada jadi dalam kita menjatuhkan menyatakan salah pelanggaran shape lane ini harus ada 4-4 nya ini tidak boleh 1 kalau 1 kurang dan tentang duty of care seorang dokter yang kita lihat adalah kinerjanya atau performa dokter tersebut terhadap kasus yang diadukan kita lihat kita ukur yaitu kita measurement kita ukur bagaimana dia melakukannya dan kita nilai assessmentnya dan bagaimana kita melakukan peningkatannya upaya peningkatan tersebut sedangkan bridge of duty ini yaitu mengenai kompetensi memang kompetensi sudah diberikan oleh kolegium dan diberikan STR oleh KKI namun yang kita lihat sekarang adalah kompetensi si dokter in materi artinya terhadap kasus yang diadukan artinya kita lihat ada 7 poin pertama yaitu bagaimana dia menegakkan diagnosis menegakkan diagnosis yang baik dan benar yaitu analisis pemersihan fisik dan pemersihan penunjang nah disini kita lihat perfilensi di rumah sakit tersebut berapa kemudian alat penunjang pemersihan penunjangnya yang dilakukan itu apa dilihat bagaimana pretest operasio nya kemudian bagaimana likelihood rasio positif dalam pemersihan penunjang yang kita lihat itu sebaiknya pemersihan penunjang yang dipilih oleh seorang dokter itu bila likelihood rasio positif di atas 5 karena kalau di bawah 5 tidak ada artinya pemersihan penunjang begitu malah bisa dikatakan abuse dan memberatkan biaya dari rumah sakit begitu juga mengenai terapi atau tindakan yang dipilih oleh seorang dokter kita lihat bagaimana nilai NNT nya apakah di bawah 5 apa 5 di antara 5 sampai 10 atau di atas 10 sehingga kita bisa lihat efek samping atau adverse efeknya yang terjadi kemudian kita lihat juga prosedur tindakannya NNT nya berapa kita hitung dan kita berapa NNT nya bila tidak ada NNT nya yang kita lihat kita turunkan yaitu NNTB yaitu number needed to be benefit benefit nya ada gak manfaatnya nanti saya jelaskan apa yang benefit dan komplikasinya yang kita lihat apakah komplikasi timbul karena tindakan atau pengobatan si dokter atau karena perjalanan penyakit nah mengenai perjalanan penyakit itu kita lihat prognosisnya itu kita lihat tiga dimensi ad vitam ad fungsionam ya fungsinya dan juga ad anatomisionam atau anatomi apakah timbul kecatatan yang permanen kemudian yang tidak kalah pentingnya bagaimana komunikasi yang dilakukan komunikasi non-verbal tertulis dan verbal serta izin perselur tindakan termasuk ketindakan operasi maupun pembiusan inilah tujuh yang kita lihat dalam menilai apakah ada pelanggaran disiplin atau tidak kemudian mengenai causation disini ya yaitu error yang kita lihat itu apakah ini suatu latent error apakah latif error atau near miss nah untuk pengaduan dimensi pengaduan disiplin yang kita perhatikan kita fokus adalah yang tipe aktif error ini dan kita hitung apakah bagaimana likelihood probabilitas dari aktif error yang dilakukan oleh si dokter tersebut mengait tindakannya prosedur operasinya ataukah pemesan penunjangnya ataukah pengobatannya yang kita hitung adalah likelihood probabilitasnya di atas 50% dan apakah kejadian tersebut menyebabkan sentinel kecacatan permanen atau kematian kita lihat karena ini dari sini akan masuk ke arah nah kita tahu ini semuanya lewat namanya threshold metodologi nah saya lanjutkan yaitu tentang ini langsung fokus tentang penanganan disiplin profesi bila diadukan nah sebelumnya tadi saya katakan ada 29 angka Alhamdulillah kita susun semua kita atur lagi kita lakukan reformasi sehingga kita lakukan kita persingkat menjadi 14 langkah yang terdiri dari 3 tahap tahap penerima pengaduan kedua memeriksa pengaduan dan ketiga memutuskan pengaduan nah ini resistasi dan kita lihat kita lihat waktu pemeriksaan awal kasus yang diadukan tersebut apakah di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun kalau di atas 5 tahun pengaduan tersebut tidak kami proses dan tidak terima yang kita proses ada pengaduan yang di bawah kejadiannya di bawah 5 tahun kemudian kita lihat siapa yang mengadukan apakah keluarganya mempunyai hubungan semenda yaitu hubungan darah atau melalui kuasa hukum kalau kuasa hukum lawyer apakah surat kuasanya itu jelas dan valid dan sah dan izin si lawyer itu terdaftar bila tidak pengaduannya yang kita tolak dan kita tidak terima dan kita lakukan musawarah dan kita bacakan putusan kita namakan putusan selah putusan selah ada dua kasusnya tersebut kita tidak terima atau kasusnya kita hentikan itu yang penting karena apa ini ada kepastian hukum buat dokter dan juga pengadu seandainya seandainya kasusnya di bawah lima tahun proses pengaduannya sesuai prosedur dan atau kuasa hukumnya juga terhesasi dan qualify sebagai lawyer yang berizin atau LBH dan sebagainya LSM terdaftar di Kemen Hukam maka kita lakukan namanya verifikasi verifikasi itu kita menurunkan tim ke rumah sakit untuk mencari alat-alat bukti rekamendis saksi dan sebagainya setelah itu tim yang kita tunjuk tersebut turun ke rumah sakit memberikan laporan kepada MKDKI dan kita lihat bagaimana ini apakah qualify atau tidak layak atau tidak kasusnya setelah itu kita panggil pengadu di sini pengadu mempunyai hak dia bisa menyertakan alat bukti ini yang saya tegaskan teman-teman biasanya mereka membawa alat buktinya satu surat resume medis yang diserahkan kepada pasien yaitu surat kontrol makanya teman-teman tolong dilihat surat kontrol ditulis lengkap dan ditanda tangani kedua alat buktinya dia bisa membawa ahli ahli siapa ahli spesialis yang lain biasanya mereka mengadu membawa ahli untuk menyangkitkan majlis disiplin profesi bahwa memang ini salah si dokter tersebut itulah si pengadu mempunyai hak setelah itu MKDKI akan memosawara apakah aduan pokok aduan tersebut tersebut layak atau tidak bila tidak kita akan tolak contohnya ada satu kasus diadukan ke kita menurut keluarga keluarga dan kuasa hukumnya pasiennya baik-baik saja datang waktu itu berobat ke IGD setelah di IGD pasiennya meninggal makanya kita turunkan tim perverifikasi dan kita lihat dari RK Medik dan dokumen-dokumen di sana bukti-bukinya yang kita dapatkan di saat itu adalah analisis gas darahnya 6,95 dimana ini suatu gagal nafas metabolik asidosis berat ini gak mungkin pasiennya baik-baik saja berjalan ke IGD dalam keadaan beratis pengadu berbohong melalui kuasa hukumnya maka kasusnya kami akan kita hentikan dalam bentuk putusan selak jadi kasusnya tidak bisa diadukan karena si pengadu menyatakan pengaduan yang berbohong setelah bila pengaduan itu benar dan bukti-bukti itu sesuai maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi pemeriksaan saksi itu adalah orang yang melihat mendengar serta menyaksikan kejadiannya tersebut bisa perawat atau teman sejawat yang lain setelah itu kami memanggil ahli nah ahli ini penting kami memanggil ahli dua satu ahli penerah ahli penerah maaf pertama satu ahli pencerah ahli pencerah biasanya itu what should be biasanya ahli tersebut kita redang kita panggil dari institusi pendidikan atau gurunya saat pendidikan yang kedua ada ahli penerah arti ahli penerah itu ahli yang sejajar dengan dokter yang diadukan misalkan si dokter tersebut bekerja di rumah sakit kelas C maka ahli penerah yang kita redang itu adalah sesuai dengan ahli yang sejajar dengan dia pengetahuan skill maupun fasilitas tersebut ya supaya terjadi keberadilan atau fairness nah setelah itu langkah berikutnya itu kita panggil pengadu eh teradu dokter yang diadukan nah disini teman-teman bila diadukan anda tidak usah panik anda datang nah disini anda mempunyai hak satu hak pertama haknya anda mempunyai hak untuk didampingi oleh manajemen rumah sakit bisa direksi atau direksi menugaskan bagian hukumnya atau siapanya lah dari rumah sakit ya untuk mendampingi dokternya yang diadukan sesuai dengan amanah dari undang-undang rumah sakit yaitu corporate responsibility kedua si dokter yang diadukan bisa didampingi oleh organisasi profesinya dalam hal ini BP2A nya yaitu badan pemila pemilaan anggota BP2A ya dan yang ketiga dokter yang diadukannya itu bisa mengajukan ahlinya sendiri ahli yang yang meringankan dia untuk meyakinkan majlis pemeriksa disiplin bahwa anda itu tidak melanggar disiplin nah itulah tiga hak anda yang harus yang anda manfaatin jadi ambillah hak itu bukan kewajiban tapi hak sebaiknya diambil setelah itu nanti majlis akan memutuskan melihat melakukan musauara dan melakukan putusan nah putusannya itu minimal minimal tiga alat bukti tiga alat bukti apa saja nanti saya terangkan kalau di pengadilan pidana atau perdata itu cukup satu alat bukti tapi di NKDKI minimal tiga alat bukti dan keyakinan dari majlis pemeriksa disiplin inilah selanjutkan setelah itu kita bacakan apakah si dokter itu melakukan pelanggaran disiplin atau tidak melakukan pelanggaran disiplin nah kalau tidak melakukan pelanggaran disiplin kita nyatakan tidak bersalah atas pengaduan inilah kepastian hukum buat si dokter bila melakukan pelanggaran disiplin kita lihat kita dapat berikan sanksi apakah peringatan tertulis atau pembekuan STR sementara waktu atau pencabutan STR selamanya nah selama NKDKI berdiri selama tiga periode itu baru ada satu kasus yang dicabut STRnya selamanya itu selama periode saya maaf sebentar kita lanjutkan nah setelah kita bacakan dalam tempoh dalam waktu satu minggu kita memberikan instruksi kepada KKI untuk mengeksekusi hasil putusan kita jadi NKDKI akan menginstruksikan kepada KKI untuk mengeksekusi pemberian sanksi atau tidak diberikan sanksi tersebut ya inilah 14 langkah yang kita lakukan nah kalau teman-teman mau lihat bagaimana kita cara penanganan penanganan itu hak Anda silakan itu ada di dalam berita negara tahun 2017 tahun 1787 ya saya singkat ini tebal banyak 75 halaman saya singkat itu dengan algoritme 14 langkah dengan satu slide ini kalau mau jelasnya bisa di download saya lanjutkan yang ini tadi ini yang penting yang tadi saya katakan kita itu menyatakan adanya pelanggaran disiplin terhadap pengaduan itu minimal paling sedikit itu tiga alat bukti sekarang alat buktinya itu apa saja alat buktinya itu satu burpa surat yaitu satu surat kontrol dua surat rujukan dari teman sejawat dari rumah sakit lain dan sebagainya atau surat pengembalian pasien kepada yang mengkonsulkan kita kedua adalah dokumen medik cetak maupun elektronik ketiga keterangan saksi yang tadi yang saya katakan keterangan saksi itu yang menyaksikan melihat mendengar dan merasakan yang keempat ada keterangan ahli tadi ahli penerah ahli pencerah dan satu ahli dari dokter yang diadukan dan yang kelima terakhir ada keterangan dokter yang diadukan yang saya ingin soroti di sini adalah tentang dokumen dokumen yang kita ambil itu ada 13 satu yaitu tata kelola rumah sakit nah bila ada ini tata kelola rumah sakit ini bisa meringankan si dokternya karena latent error sudah berkurang kemudian ada tata kelola klinis di rumah sakit tersebut kemudian daftar kewanganan klinis rumah sakit kemudian rekomendasi kewanganan klinis dari komite medis apakah sudah diperbaiki sudah diperbarui karena kan setiap 2 tahun dan dasar pemberian kewanganan klinisnya apa itu yang kita lihat kemudian surat tugas kewanganan klinis dari Direktur Rumah Sakit yang ke-6 dan ke-7 adalah PPK yang setelah disahkan oleh Direktur Rumah Sakit dan sudah masih berlaku artinya masih di bawah 2 tahun kemudian kita lihat ke-4 kasus yang telah disahkan kemudian daftar formularium rumah sakit yang telah disahkan dan masih berlaku kemudian ke-10 reka medis pasien 11 klinis pasien 12 audit medis nah ini disini audit medis yang kita lihat adalah dua-duanya yaitu audit medis tingkat pertama dan audit medis tingkat kedua ini yang saya khawatir di rumah sakit kita itu kan dirombak jadi audit medis itu ya hanya satu tingkat sebetulnya itu harus bertahak supaya melindungi si dokternya yang ketiga kan audit klinis audit klinis itu audit yang dilakukan oleh pihak management dalam hal ini bisa direktur pelayanan medis jadi berdasarkan tiga alat bukti ini kita nyatakan apakah si dokter melakukan pelanggaran disiplin atau tidak yang pasti ya putusan mengenai adanya pelanggaran disiplin dokter dan dokter kita jamin tidak merupakan alat bukti ke bidang hukum pidana dan perdata ini yang selalu kepolisian maupun kejaksaan meminta selalu minta nunggu hasil dari MKDKI kita tidak akan kasih karena kita dilindungi undang-undang kerahasiaan tersebut karena ini mengenai pelanggaran disiplin bukan hukum pidana dan perdata jadi teman-teman untuk kepastian hukum teman-teman bila dilakukan tidak usah takut karena kita tidak akan pernah memberikan putusan kita paling-paling mereka akan memanggil nanti MKDKI saya selaku ketua akan dipanggil ke pengadilan Tentang Usaha Negara bahkan ke Mahkamah Agung nanti saya terangkan ini selama 4 tahun 4 tahun 5 bulan saya di MKDKI sampai hari ini tanggal 20 Oktober jumlah pengaduan yang sudah masuk ke kita di tangani ada 270 kasus dari 27 kasus ini kita sudah selesaikan 78,5% 212 kasus nah dari 212 kasus ini yang kita selesaikan 3 tidak puas dengan putusan kita baik dari pihak yang mengadukan maupun yang kita jatuhkan sanksi mereka somasi kita melakukan somasi atau gugatan ke PT UN 3 kasus 1,4% bahkan 1 sampai ke Mahkamah Agung namun di PT UN pengalian tersorong negara maupun Mahkamah Agung keputusan kita sama disahkan sama mereka sesuai mereka menyetujui putusan MKDKI artinya apa somasi mereka terhadap MKDKI dinyatakan kalah jadi yang sisa tadi kasus itu yang kita proses sampai pagi ini ada 58 kasus 21,5% ini distribusi kita kasus diadukan tahun ini tahun 2020 COVID ini bukannya berkurang tetapi malah meningkat 34 kasus dibandingkan tahun lalu ini baru bulan sekian sudah 34 kasus yang diadukan dan berproses kita ya ini distribusinya sisa kasus sisa kasus yang tadi 58 itu daripada kasus 2018 ini kita tinggal bacakan kasusnya nanti kita jauh-jauh ini ya kemudian tahun lalu dari 43 kita dari 45 yang diadukan kita sudah selesikan 24 tinggal sisa 21 dan tahun ini berproses 34 dan ini target dari pemerintah buat kita selama 4 tahun ini 4 tahun kita selalu menyelesaikan kasus tepat waktu dan di atas target ini ya capaian kita di atas target hanya tahun ini kita baru 13 karena nanti saya terangkan jadi kita dalam rangka kendali mutu ini semua kita supaya up to date tidak melenceng kita memonitor setiap kasus kita pakai barcat dan syuhat ini dengan rata-rata capaian kita itu setiap capaian setiap tahun yaitu rata-rata minsi 42 kasus kita selesaikan dengan standar errornya 8 sehingga batas atasnya adalah 58 plus 2 standard error min dengan batas bawahnya 26 kasus sehingga titik-titik yang di luar ini kita kaji kita cari road cost analisisnya yang 65 ini 65 kenapa kita tinggi ini karena memang tadi kita ditinggalkan kasus sebanyak 142 kasus sehingga capaiannya saat tahun 2017 kita selesaikan tinggi di atas target yaitu kita anggap road cost analisis sebagai common cost variation sedangkan yang ini tahun ini ini 13 kenapa penyebabnya ini kita kesulitan karena zona merah dan sebagainya yaitu special cost di luar kendali kita yaitu covid-19 namun kami tidak diam kasus tetap berproses semaksimal mungkin yaitu kita membuat kebijakan yaitu tindakannya menyusun RAK RAK itu rencana aksi kegiatan atau jadwal sampai dengan Desember tahun ini kita sudah susun sampai pertanggung jawaban nanti keuangan tanggal 16 Desember tahun 2020 dengan penyerapan kita harapkan 94,5% dan kita lakukan sidang secara online atau daring dan kalau waktu verifikasi dan sidang kita melakukan penerang protokol kesehatan inilah kita lakukan saat ini antisipasi dalam rangka covid ini kita lanjutkan nah ini dari 58 kasus yang kita tanganin sampai pagi ini itu di seluruh provinsi ada semua ya yang tersisa dari 270 kita lanjutkan ya di Aceh ada satu kasus ini nanti kita akan selesaikan kita baca bulan depan jadi mudah-mudahan iPhone selesai kemudian Sumatera Utara ada tiga kasus Riau satu kasus Sumatera Barat satu kasus Sumatera Selatan dua kasus Lampung satu kasus Banten empat kasus yang paling tinggi Jakarta 21 kasus termasuk Fatmawati ya disini kasusnya kemudian Jawa Barat 10 kasus Jawa Tengah 3 kasus Jawa Timur 3 kasus Bali 1 kasus NTB 2 kasus ini NTB ini unik dari 2 kasus ini 1 kasus ini unik saya katakan unik kenapa? karena satu kasusnya ini mengenai yang mengadukan ke MKDKI itu peserta didik peserta didik mengadukan konsulennya dimana diadukan konsulennya tidak sesuai penanganan si konsulen tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran ini unik menurut saya makanya waktu itu sekarang masih dalam kita proses dan kita unsur kehati-hatian karena ini kejadiannya di rumah sakit pendidikan peserta didiknya mengadukan ke kami bahwa dosennya atau staf pendidiknya itu tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran kemudian Kalimantan Timur 2 kasus Sulawet Si Selatan 1 kasus Maluku Ambon 1 kasus Pabua Barat Sorong 1 kasus yang ini paling jauh ini di daerah Lirung daerah Lirung ini Sulawesi Utara namun lebih dekat ke Filipina Mindanao dan perjalanannya kalau kita sidang ke sini atau verifikasi investigasi itu yang ada pesawatnya saat itu adalah wing air namun wing air tidak beroperasional lagi sejak tahun lalu sehingga kami ke sana harus naik kapal yaitu kapal namanya Barcelona perjalanan ke sini dari Manado itu 2 hari 2 malam perjalanan berangkat itu lancar karena sesuai jadwal namun kembalinya ke Manado ini tidak sesuai jadwal karena jalur keberangkatan dari sini ke sini itu menunggu dari pulau lain datang kapal tersebut nah ini yang memiliki waktu distribusi dari 280 kasus itu semua kasus provinsi itu ada di adukan yang tidak ada cuma satu provinsi yaitu provinsi Maluku Utara semua provinsi ada di adukan dan tentunya yang paling banyak adalah Jakarta nah dari kasus-kasus yang di adukan itu kasus apakah yang paling banyak menyanggut profesi manakah yang paling banyak urutannya adalah yaitu profesi pemegang pisau yang nomor satu ya saya lanjutkan nah ini sekilas tentang kewenangan wilayah dari disiplin profesi NKDKI yaitu tadi yang saya terangkan mengenai mutu pelayanan dengan 4 dimensi dengan penginasi biji pembiayaan disesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan kemudian penugasan klinis sesuai dengan 755 tentang komitim medik itu yang kita usut ya kemudian tentang selada pelayanan kedokteran 1438 daripada PPK tindakan serta tata keluar rumah sakit dan tata keluar klinis yang harus ada sesuai undang-undang rumah sakit pasal 36 dan peraturan presiden nomor 77 2015 pasal 17 18 ini adalah wilayah kewenangan dari kami MKDKI yang kita sorot kalau ada pengaduan ya disini poinnya kalau melihat dari artis eror ini sekilas yang saya membentarkan tentang klinika government harus ada karena sudah pasti kalau tata keluar klinis ini tidak ada klinika government tidak diapit maka mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit tersebut tidak terjamin ini sesuai ditegaskan lagi oleh peraturan presiden tahun 2015 hanya profesi dokter yang ada peraturan presiden yang ini bagaimana pentingnya profesi dokter tersebut sampai dibuat peraturan presiden khusus tentang kewenangan klinis ini dan tata keolah klinis kita lanjutkan nah ini ini peraturan menteri keselamatan 1438 tentang standar pelayanan kedokteran dimana daripada 27 halaman sebetulnya ini cukup satu slide ini asal mulanya dari mana standar pelayanan kedokteran itu pasang 4 ayat 3 dimana setiap dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran harus sesuai dengan standar pelayanan kedokteran nah standar pelayanan kedokteran itu apa terdiri pada 2 standar pelayanan terdiri pada PNPK dan SPO PNPK itu apa inilah panduan nasional yang dibuat oleh profesi dan disahkan oleh menteri kesehatan ini yang kita lihat bisa-bisa meringankan kepada dokter yang diadukan terus kita lihat bagaimana standar prosedur operasional atau SOP nah ini di pihak manajemen kita lihat kasus yang diadukan jadi paling tinggi disini dash ini 4 dimensi kita lihat memeriksa dilihat kita performennya kita ulang yang ini 4 dimensi yang kita lihat yang terpenting adalah ini performen performen kemana kembali ke sini komos ya kemudian saya lanjutkan nah ini tentang disiplin kedokteran disiplin kedokteran sebagaimana tadi saya utarakan yang tadi rumah itu keunangan kita intinya disiplin pelanggaran disiplin itu ada 28 namun dapat dikelompokkan kepada 3 yaitu tentang bagaimana kompetensinya dia dalam praktek kedokteran bagaimana tugas dan tanggung jawabnya ya tadi duty of care sama bridge of duty profesi dokter tersebut dan yang ketiga bagaimana perilaku dia tidak merusak martabat dan kehormatan jadi profesi kedokteran maupun kedokteran gigi jadi dapat dari 28 pelanggaran disiplin itu 3 kelompok itu dan kelompoknya dari segi profesi dan etika juga yang 2 ini dari disiplin profesi yang ini dari segi etikanya saya lanjutkan ini ini slide terakhir jadi teman-teman disini kan mempunyai 3 SIP yang kita lihat terutama teman-teman yang praktek di rumah sakit swasta di luar tolong dilihat tentang kontrak kerja Anda dengan rumah sakit swasta tersebut tidak jarang banyak yang praktek di rumah sakit swasta tersebut tidak ada kontraknya itu sangat melemahkan kenapa? karena Anda tidak terlindungi oleh manajemen rumah sakit melalui kontrak tersebut sesuai dengan undang-undang praktek undang rumah sakit tahun 2009 dimana rumah sakit mempunyai corporate responsibility dalam hal ini yang tadi mempunyai tanggung jawab corporate kemudian dilihat bagaimana tata kolor rumah sakit tersebut dan tata kolor klinisnya dan kewanganan klinis yang diberikan oleh komite medik dan penugusan klinik yang dikeluarkan oleh direksi rumah sakit tersebut jangan sampai tidak ada Anda melakukan tugas yang tidak diberikan kemenangan kemudian yang keempat dilihat sistem pembejaannya apakah lewat CCM ICD-10 atau SDN-CM kemudian pastikan ada PPK-nya kalau belum ada ya buatlah segera dan kalau sudah ada silahkan di cek di update dalam tempoh 2 tahun paling lama kemudian kita lihat sistem rekam medis password dan elektronik nah ini saya hanya menyoroti secara selintas mengenai kelemahan titik kelemahan sistem rekam medis yang masih manual manual itu titik kelemahannya tolong dilihat Anda melakukan SOAP waktu visitor kemudian dilihat assessment awal initial assessment siapa yang melakukan ditulis tanggal jam dan tanda tangan serta nama jelas Anda jangan sampai yang menulis di atasnya berbeda bolpainnya tulisan beda dengan yang tanda tangan berbeda itu biasanya kelemahannya di assessment awal yang kedua adalah yaitu resume medis tolong resume medis atau surat kontrol diberikan pasien itu dilihat Anda tulis dan yang sering ada tidak ditulis kapan dia kontrol dan kemana jadi tulislah misalkan hari ini pasiennya pulang tanggal 20 diharapkan ditulis kontrol minggu depan misalkan tanggal ditulislah tanggal 27 Oktober 2020 jam 10 pagi di poli A nah itulah hubungan pasien dokter kalau tidak ditulis disitu dengan jelas berarti Anda bertanggung jawab sebagai DPJP bisa-bisa terus dan bahkan kalau tidak ditulis bisa seumur hidup nah kalau ada apa-apa di kemudian hari Anda terus bertanggung jawab namun bila ditulis tanggal dan jam serta polinya pada jam eh tanggal sekian jam sekian disini nah kalau pasiennya tidak datang pada tanggal yang ditentukan maka putuslah hubungan pasien dokter jadi dokter tidak bisa dituntut baik pidana maupun perdata perdata maupun disiplin nah disitulah kelemahan dari sistem medis manual sedangkan elektronik oh ini pun gerak elektronik saya hanya mengutarakan tentang kelemahan elektronik itu terutama di rumah sakit swasta pastikan teman-teman mempunyai akses untuk melihat tindakan atau prosedur yang telah dilakukan oleh teman maupun oleh profesi tenaga kesehatan yang lain contohnya begini elektronik Anda kan pakai password nah pastikan password Anda itu bisa akses ke tata laksana instruksi Anda contohnya Anda memberikan instruksi pemeriksaan laboratorium A, A, B, C, D dan sebagainya apakah ini dilakukan oleh perawatnya dan sudah dilaksanakan oleh petugasnya kan mereka juga masuk kemen pastikan itu Anda punya akses terus selanjutnya Anda akan memberikan terapi obat-obatan nah obat-obatan ini pastikan apakah sistemnya itu disana UDT unit dose daily atau biasa dan siapa yang memberikan dan dilihat Anda mempunyai akses ke tenaga farmasi karena bisa saja obatnya tidak diberikan instruksi Anda tidak dilekaukan namun Anda sebagai DPJP yang menjadi tanggung jawab jadi Anda bertanggung jawab atas tindakan orang lain itu yang berat itu titik lemah dari elektronik kemudian dilihat mengenai fasilitas penunjang alat tindakan kompetensi pendukung Anda di rumah sakit atau praktek tersebut apakah memadai atau tidak apakah Anda didukung misalkan operasi oleh penata atau perawat yang memang kompeten contohnya tidak jarang banyak rumah sakit swasta karena mereka tidak mau membayar sesuai kompetensi dia merekrut tenaga perawat umum tapi ditepatkan sebagai misalkan penata sehingga di ruangan recovery penilaian bromis dan atau aldred tidak sesuai sehingga pasien di-discard sedangkan pasiennya harus di-observasi nah itu tetap tanggung jawab dari DPJP anestesi contohnya ini contoh kemudian yang tidak kalah yang pentingnya sangat-sangat penting adalah outsourcing tolong dilihat alat petunjangnya di rumah sakit tersebut apakah KSO KSO-nya sudah expire atau belum kemudian bagaimana dia maintenance-nya bagaimana kalibrasinya dilihat bagaimana sensitivitas dan spesifitasnya nah ini sangat problematik di rumah sakit pemerintah saja tentang KSO ini sangat problematik apalagi di rumah sakit swasta tolong Anda sebagai terangga profesi jangan sampai terlibat di sini kemudian tidak kalah pentingnya adalah komunikasi verbal maupun verbal dengan pihak terkait di sini maksudnya dengan teman sejawat dengan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain maupun keluarga pasien dan sebagainya nah ini ini yang saya bisa terangkan kalau teman-teman mau lihat mau mengetahui tentang persidangan semuanya kita tulis semua ada 30 artikel bisa di download gratis di situs ini ini contoh saja kemudian mau monitor persidangan di kita kita buat jadwalnya setiap bulan ini contoh bisa di klik sidangnya kasusnya di rumah sakit mana dan di monitor bisa kemudian mau lihat laporan kita setiap bulan setiap minggu kita upload ini itu saja yang kita sering mungkin nanti ada setiap